Periswa pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 oleh pihak keluarga lagi-lagi terjadi. Kali ini terjadi di rumah sakit awal Bros. Makassara selesel pada Rabu 14 Oktober malam. Pihak keluarga menelak jenazah tersebut dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan. Aksi ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, tapak sejumlah orang menaikkan keranda jenazah ke mobil pick-up. Upaya warga ini kemudian dihalangi oleh pihak kepolisian. Adu mulut pun tak terhindarkan antara petugas kepolisian dengan agota keluarga pasien. Bahkan petugas terpaksa mengeluarkan tebakan perikatan berkali-kali. Hal ini kemudian membuat keluarga pasien kembali memasukkan jenazah ke rumah sakit untuk dimakamkan sesuai dengan protokol pemakaman pasien COVID-19. Kadit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Iqbal mengatakan bahwa awalnya jenazah yang berinisial DB dengan usia sekitar 60 tahun itu meninggal Rabu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah setelah dirawat sejak selasa 13 Oktober 2020. Pasien tersebut dirawat karena memiliki gejala terpapar virus corona. Pia Rumah Sakit pun melakukan uji swab kepada pasien sebelum meninggal dunia. Pengambilan jenazah secara paksa terjadi lantaran hasil swab tes pasien belum keluar. Saat ini pihak keluarga telah menerima jenazah dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!